Halo jumpa lagi dengan saya di channel eletv apa kabar teman-teman para pejuang GSM Oke jadi pagi ini hari minggu ya teman-teman jam 10 pagi kali ini saya mau berbagi atau bukan berbagi ngasih lihat teman-teman settingan mikrotik yang gua pakai buat wifi di voucher run via GSM di tempat saya ini nah buat teman-teman yang udah penasaran Ayo kita lihat bareng-bareng gimana settingan yang gua pakai ini eh tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya Oke kita langsung menuju ke TKP ke Winbox Oke jadi disini mikrotik yang saya pakai tipennya yaitu rb750gr3 kita langsung masuk aja di kemana dulu ya ke interface aja dulu ya jadi disini saya pakai dua ISP yang ini kabel ISP pertama itu saya masukkan di ether 4 ini ISP dari kartu bayu kemudian ISP satunya saya colokkan di ether 3 ini dari kartu Halo jadi yang ini khusus game kemarin saya udah kasih tahu bahwa kartu Halo itu pingnya agak lumayan kecil jadi saya pakai kartu Halo nah ISP yang kedua ini kartu bayu Oke itu aja jadi saya pakai 22 ISP satu khusus game yang satu khusus calur umum lanjut untuk settingan nya disini untuk hotspot nya sendiri saya breed Oke saya kasih breed settingnya yang saya buat ke bawah yaitu ether 12 dan juga ether 5 saya tiga ether karena saya belum pakai switch jadi saya colokin langsung ke mikrotik jadi saya colokin langsung ke mikrotik oke 12 dan lima ini yang ke bawah ke wifi nya lanjut kita ke mana ke IP lu ya kita ke IP address disini untuk IP address nya saya pakai 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 HP 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 itu yang otomatis sini IP address dari si modem dua ini ini yang umum dan ini yang khusus game nah untuk dapetin IP address yang otomatis seperti ini itu settingannya ada di sini IP kemudian THCP Client nah disini jadi saya inputkan untuk ether 4 ISP kemudian ether 3 ini yang dari modem kartu halo jadi disini pas saya pakai dua modem ya kemarin ada yang sam yang salah di kiranya saya pakai dua kartu dalam satu modem jadi jadi disini saya jelasin jadi modem yang satu itu kartu halo kemudian yang satunya itu kartu bayu jadi kartu bayu nya itu di ether 4 ini saya colokin di ether 4 kemudian kartu halonya saya colokin di ether 3 oke IP sudah kita lanjut oke ya tadi jadi kalau misalkan itu udah pakai settingan DHCP Client ini jadi teman-teman tidak perlu setting manual IP jadi jadi nanti otomatis IP nya ini bakal dikasih langsung oleh si modem sehingga nanti kita nggak perlu setting setting di IP address list ini jadi ini langsung otomatis dapat IP nya nah nanti kita cuman setting IP yang ke bawah aja yang ke lokal ke WiFi kita nah jadi cukup nanti kasih IP ini saja satu ini IP yang mengarah ke bawah jadi untuk IP yang dari modem kita nggak perlu setting setting itu otomatis sudah dapat IP dari si modemnya ke IP sudah lanjut kita ke settingan firewall ya oke jadi untuk settingan firewall nya saya pakai seperti ini menggel ini untuk yang pertama saya jelasin ya oke yang pertama ini mark connection ini adalah mark connection koneksi umum jadi koneksi-koneksi umum itu saya tandain disini jadi secara otomatis koneksi-koneksi umum itu masuk ke mark connection yang ini di sini di sini koneksi umum itu potnya yaitu 80 80 80 dan 443 sebenarnya masih ada sisanya koneksi koneksi umum yang lain cuman yang sering dipakai itu koneksi umum itu adalah koneksi koneksi umum untuk koneksi umum untuk yang ada adalah mark paket ini saya menandain paket dari koneksi-koneksi kedua koneksi yang atas ini jadi nanti saya tandain ini fungsinya untuk nanti settingan di eh di kuih nanti saya kasih lihat settingan ikhunya lanjut untuk yang keempat ini sudah saya kasih komen ya biar bisa nge-nge-nge-nge misahin ini koneksi apa aja koneksi apa buat buat apa gitu nah yang ini adalah mark connection untuk your user khusus YouTube jadi di saya ini ada voucher yang khusus untuk YouTube jadi kalau misalkan dia beli voucher nanti dia bisa buka YouTube aja untuk koneksi-koneksi yang lain dia nggak bisa buka jadi khusus untuk YouTube aja jadi disini saya tandain untuk koneksi YouTube nya lalu selanjutnya yang kelima ada mark paket lama paket ini untuk menandai paket dari koneksi koneksi YouTube tadi dari koneksi mark connection yang atas ini saya buatkan mark paket untuk upload dan juga mark paket untuk download jadi disini kedua mark paket ini untuk menandai koneksi koneksi yang atas ini connection ini oke di sini enggak ada traffic berjalannya karena saat ini tidak ada yang memakai atau tidak ada yang beli voucher khusus YouTube nya jadi enggak berjalan nanti kalau misalkan ada yang pakai atau ada yang beli voucher khusus YouTube nya nanti ini akan berjalan jadi dia hanya berjalan YouTube saja gitu oke lanjut untuk yang ketujuh ini settingan untuk pisah traffic game nah jadi di GSM ini kan speednya itu apa ya ya terbatas layar terbatas tuh dalam artian kadang naik kadang turun gitu cepatannya jadi bisa dibilang juga enggak stabil jadi mau nggak mau kita harus pisahkan traffic koneksi game itu supaya koneksi game itu tidak terganggu oleh koneksi lainnya nah kalau misalkan pakai cuman satu koneksi aja maksudnya satu satu kartu aja itu yang sudah-sudah kalau misalkan ada yang bermain game kemudian yang satunya nonton YouTube otomatis yang gamenya itu bakal ngelak ngelak gitu jadi kalau misalkan dia main game semua sih enggak masalah misalkan ada orang yang sepuluh main game semua itu enggak masalah tapi kalau ada satu aja yang main game eh main YouTube nonton YouTube atau download nanti yang lainnya pasti bakal ngelak ngelak terganggu jadi disini kita pisahkan traffic gamenya ke kartu yang berbeda supaya enggak terganggu oleh koneksi yang lainnya jadi walaupun ada yang nonton YouTube download apapun itu gamenya nggak bakal terganggu Oke jadi untuk settingannya seperti ini ya teman-teman jadi yang gini fdst2 actress list ini adalah settingan untuk menangkap IP dari port game jadi koneksi-koneksi game itu ditangkap oleh settingan ini IP nya ditangkap kemudian disimpan di address list ya di sini ya teman-teman jadi nanti address list IP itu bakal ditangkap oleh si ini ini settingan ini kemudian IP nya itu akan masuk ke dalam address list ini Oke itu nah disini untuk settingannya saya pakai pengecualian jadi di tutorial saya yang kemarin yang cara memisahkan traffic game supaya game sepak stabil yang kemarin itu yang saya buat tutorialnya itu itu saya menggunakan raw untuk menangkap IP nya namun itu menangkap IP satu satu persatu game jadi kemarin itu saya tambahkan game ff mobile Legends itu aja jadi dia cuman menangkap si IP ff dan IP game mobile Legends nah selain itu dia nggak tangkap jadi dalam artian selain game 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 yang saya masukkan ke dalam raw list ini itu tidak ketangkep apa tidak masuk koneksinya ke dalam koneksi khusus game tapi dia masuk ke koneksi yang umum jadi dia sifatnya spesifik gitu jadi dia cuman nangkep si IP game ff dan juga game mobile Legends gitu jadi kalau yang ini ini saya pakai settingan pengecualian jadi untuk portnya disini saya masukkan port umum yaitu 80 80 80 80 43 43 namun disini saya kecualikan yang artinya kecuali dari port umum ini nanti bakal ditangkap Hai oleh settingan ini dan dimasukkan kedalam address list ini nah disini saya masuk saya beri nama selain umum ya jadi misalkan port game itu kan portnya selain dari port-port ini ya jadi dia masuk ke port selain umum makanya game itu ditangkap oleh ketangkap oleh settingan ini kemudian ditambahkan ke sini nah kalau kalau settingan yang seperti ini ini berlaku untuk ke semua game jadi kalau misalkan game itu tidak menggunakan port 80 80 80 dan 43 otomatis IP dari game itu akan masuk ke address list ini dan koneksinya itu bahkan dia bakal dialihkan ke koneksi game atau ke kartu Halo nah ini settingan yang pertama ini untuk protokol TCP kemudian yang kedua ini untuk protokol UDP oke di sini trafficnya sedang berjalannya karena lagi ada banyak bocil-bocil pada main game FF disini kebanyakan mainnya game FF atau mungkin teman-teman banyak yang main pubg mungkin kalau tempat saya itu rata-rata FF semua oke lanjut ya teman-teman ya lanjut ke settingan selanjutnya yang ke-9 ini ini adalah connection untuk menandai koneksi game jadi disini saya tandain koneksinya kalian atas ini kan dia cuma nangkap IP nya aja nah jadi yang ini untuk menangkap eh untuk menandai koneksi dari game tadi nah dari koneksi ini jadi untuk settingannya saya buka ya oke jadi disini C nya pre-routing nah disini untuk apa namanya alurnya disini adalah DST address DST address itu address yang bakal dituju itu saya masukkan selain umang selain umum yaitu ini IP yang ini ini saya kasih nama selain umum jadi dia akan menandai yang ini ya jadi koneksinya itu nanti akan menuju ke ini IP selain umum jadi kalau secara apa yang secara teorinya itu nanti koneksi dari handphone dari si klien itu bakal mengarah ke di sini kemudian diarahkan ditujukan ke adres tujuannya yaitu pod yaitu IP selain umum susah banget sih ngomongnya intinya itu aja sih oke yang ini adalah koneksi untuk menandai koneksi game ya untuk mengarahkan kemudian tadi lanjut ke settingan yang ke-10 ini adalah mak paket jadi mak paket ini adalah settingan menandai paket pun untuk koneksi upload game kemudian yang ini adalah menandai paket untuk download game jadi koneksinya di untuk ini koneksi kita tandain paketnya paket upload kemudian yang ini kita tandain paket download eh kebalik ya yang ini download yang ini upload sorry Oke jadi seperti itu ya Nah apa sih tujuannya ini kita tandain upload dan downloadnya ini pak paketnya maksudnya paket upload dan download nah itu nanti jadi untuk kita setting di kuis di settingan ini Wiwis ini tahu apa tuh bacanya kuewis pokoknya itulah ya jadi ini nanti untuk settingan kuis ini nanti kita akan kesana jadi ini kedua ini untuk menandai paket game upload dan paket game download Oke lanjut ke nomor 12 ya 12 ini adalah map connection untuk menandai protokol ICMP nah ini tujuannya supaya pingnya itu lebih stabil lagi Hai katanya sih gitu itu jadi map connection ini adalah tugasnya menandain koneksi dari protokol ICMP eh ICMP game ini dari IP selain umum tadi atau IP-IP game jadi ditandain protokol ICMP nya ini tujuannya agar si protokol ini dapat lebih stabil lagi ya ya intinya pingnya lah intinya gitu oke lanjut untuk ke-13 ini map paket paket ini adalah menandain paket dari ICMP yang atas ini tadi nanti kita kesana deh oke lanjut nah ini nomor ke disini 13 tapi kita bilangnya 14 ya karena disini disini kan tadi dari mal jadi nomor 14 ini adalah makrutin nah makrutin ini adalah settingan untuk memisahkan atau mengalirkan jalur ya mengalirkan jalur atau mengarahkan lah mengarahkan jalur di settingan mikrotik ini jadi buat teman-teman yang kemarin nanya itu yang tadi saya bilang jadi ada yang nanya itu bang itu pakai apa satu kartu dalam dua satu modem dalam maksudnya satunya 12 kartu kita susah banget sih dua kartu dalam satu modem memang bisa Bang ya nggak bisa makanya saya bilang nggak bisa saya pakai dua modem itu nanti yang satu fungsinya untuk game yang satunya koneksi umum nanti mikrotik yang tugasnya mengalir memisahkan koneksi itu adalah ini makrutin ini jadi makrutin ini fungsinya untuk mengarahkan ini mau diarahin makrutin ini ke mana ke mana ke game atau ke umum gitulah gampangannya ya oke jadi makrutin ini adalah menandai rote atau alur ya ini mau diarahin kemana gitu artinya nah yang pertama makrutin ini saya untuk arah ICMP ini settingan yang ini tadi ya teman-teman ini berhubungan saling berhubungan jadi routing yang ini untuk koneksi ICMP jadi dari kartu yang halo tadi Oh sorry salah maksudnya dari klien atau wifi wifi yang dibawah itu itu koneksi ICMP nya itu kita arahkan ke ke port selain umum artinya port selain umum ini adalah itu tadi ya ke kartu ke kartu halo itulah intinya jadi makrutin ini fungsinya untuk mengarahkan koneksi ICMP ini ke kartu Halo nanti nah kemudian settingan yang ke-15 ini adalah makrutin yang fungsinya untuk mengarahkan ke port game ini ke kartu yang kartu game kartu halo nah gitu ya jadi disini alurnya gini jadi kita ambil source addressnya source address ini adalah IP yang dari bawah jadi semua IP yang dari bawah ini ya untuk koneksi gamenya disini koneksi game jadi connection mark ini adalah yang membawa koneksi game maksudnya kita arahkan ke Hai selain umum ya gitu ya intinya gambarannya seperti itulah gampangnya nah jadi merkoneksi ini yang nanti bakal mengarahkan koneksi koneksi game game tadi oke itu aja settingan di menggelnya nah terus misalkan ada teman-teman kok nanya Bang enggak koneksi umumnya enggak enggak ditandain Bang enggak diarahin maksudnya buat ke kartu bayunya nah jadi untuk koneksi umumnya itu kita enggak perlu tandain seperti ini maksudnya di makrut ingin enggak perlu jadi kita makrutin ini kita cuman ngambil eh koneksi game aja jadi intinya sebenarnya kalau enggak ada ini pun dia jalan gitu maksudnya jalan udah semua udah jalan cuman dia kalau nggak ada settingan ini dia masuknya ke satu kartu aja nah kemudian dari sini fungsinya adalah mengambil dari koneksi game itu diambil oleh ini jadi cuman koneksi gamenya aja yang diampil gitu untuk kita pisahin ke kartu khusus game oke dari tadi ngomong mulu ya ya intinya biar biar paham lagi tuh biar enggak enggak nanya-nanya lagi gitu oke itu aja ya untuk settingan menggelnya lanjut kita nah ini kita lanjut ke kuis kuis apalah itu oke kita ke kuis ini yang disini kuis nah kuis ini sebenarnya ini koneksi apa ya kuis itu kalau dalam bahasa indonesianya itu antrian kalian jadi untuk antrian koneksi lah jadi mana koneksi mana koneksi yang pertama mana yang kedua ketiga keempat kelima gitulah gampangnya lah ya jadi untuk biwisnya saya setting seperti ini ini di simple key saya setting seperti ini jadi saya buatkan double koneksi kan kalau misalkan umum kan cuma satu koneksi ya kalau belum di setting yang gini kan maksudnya kalau misalkan defaultnya itu kan cuma satu koneksi ya Jadi kalau misalkan ada yang masuk voucher itu ke Queennya akan ditambahkan ke sini tapi cuma satu misalkan di sini ini ada si klien dengan hotspot namanya anger nah ini akan ditambahkan ke sini maksudnya uploadnya 512 downloadnya 2mb itu ada di sini nah tapi di sini saya buatkan double double koneksi jadi disini 2mb kemudian saya tambahkan juga dibawah sini nah ini ini IP 11 sini ya teman-teman ini IP 11 juga sorry videonya terjedah tadi ada pocil mau main ff-flip watcher oke ya kita lanjut ya jadi disini saya untuk settingan simple key nya untuk settingan simple key nya ini saya pakai double koneksi double koneksi ini fungsinya apa fungsinya adalah memisahkan koneksi game dan juga koneksi umum memisahkan ini dalam artian bukan kayak yang tadi ya kayak yang dimenggel kalau yang dimenggelkan dia memisahkan traffic nya traffic game ke kartu satu misalkan ke kartu khusus game dan yang koneksi umum itu ke kartu yang khusus umum gitu Nah kalau disini ini settingan untuk memisahkan bandwidth nya jadi untuk yang pertama ini bandwidth untuk koneksi game dan yang kedua ini adalah bandwidth untuk koneksi umum untuk koneksi umum Nah kenapa saya bikin dua seperti ini supaya bandwidth nya itu enggak numpuk jadi misalkan dia sedang main game terus dia ngelakuin download juga itu nggak bakal nge-lag di koneksi game nya karena koneksi game nya itu koneksi game nya itu kita pisah itu fungsinya jadi misalkan kalau cuman pakai satu bandwidth satu aja disini itu kalau biasanya kan HP HP Android itu kadang ada auto update dari Playstore misalkan pas dia sambungin ke WiFi kita itu dia langsung update misalkan misalkan dan tanpa disadari gitu nah kemudian dia main game nah otomatis kalau dia download disini bandwidth nya bahkan bakalan full misalkan disini kita batasin uploadnya 512 downloadnya 22 MB misalkan 2 MB MB nah kalau misalkan dia download otomatis ini kan bakalan full gitu bakalan sininya bakalan merah trafiknya penuh gitu nah selanjutnya terus dia main game juga nah otomatis dia pasti ngelak gitu gamenya karena dia sedang melakukan download nah disinilah fungsi dari kita buatkan double bandwidth ini nah kalau misalkan double bandwidth ini kita pisahkan traffic umumnya dan traffic gamenya maka si bandwidth dari game ini enggak bakal terganggu nah contoh misalkan dia download download aplikasi itu di Playstore atau tiba-tiba tiba-tiba HPnya update sendiri gitu nah kemudian dia main game nah itu enggak bakal terganggu karena ketika dia download itu masuknya ke traffic yang ini ke bandwidth yang ini disini kita batasin limitnya ini adalah 2 MB nah seperti ini ini nih jalan ya jalan tapi disininya maksudnya ini adalah koneksi umum jadi ketika dia download dia bakal masuk ke sini kalau misalkan ini udah mentok itu gamenya nggak bakal ngelak karena traffic game itu masuk ke koneksi di sini nah gitu secara gampangnya disini kan kita limit di 2 MB di sini kita limit 2 MB juga jadi kalau misalkan disini dia download tekan masuknya ke sini nah walaupun disininya udah penuh udah di udah mentok gitu dia udah mentok di 2 MB terus dia main game itu nggak bakal ngelak karena gamenya masuk ke sini nah disedangkan disini banditnya 2 MB juga nah misalkan ini ya misalkan sih ntar siapa ya ini yang sedang download itu di IP20 nih di IP20 oke disini saya limit untuk koneksi gamenya 1 M1 M kemudian untuk koneksi umumnya 512 512 nah disini kelihatan ya teman-teman jadi ini disini misalkan ini kan dia udah merah nih udah sekarang kuning nih udah penuh lagi tuh udah mentok kemudian dia main game itu gamenya nggak bakal ngelak karena disini masih tersisa bandwidth 1 MB nah yang dan disini ini adalah khusus untuk game bandwidth untuk game jadi nggak bakal ngelak gitu nah sebelumnya sebelum saya setting seperti ini itu kalau misalkan ada yang main itu sering sekali ngelak gitu komplain komplain terus bang ini ngelak 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 sampai bosen pokoknya nah setelah saya lihat ternyata sih di handphone itu sedang melakukan download kita itu update kita itu dia download lagu kan kalau kayak gitu ya ya pantesan gitu ngelak ngelak orangnya download gitu kan tapi ya ya gimana lagi sih namanya klien gitu kan enggak mau tahu tahunya yakinnya lancar aja gitu kalau main game lancar nggak mau ngelak gitu ya gitulah di pengurusnya nah jadi untuk itu saya bikinkan settingan dua ini dua seperti ini nah kalau misalkan temen-temen pengen settingan seperti ini nanti kita buatkan ya tutorial untuk setting seperti ini tulis aja di kolom komentar supaya kita bisa buatkan tutorialnya ya biasalah kita polling-polling dulu kalau misalkan banyak yang request kita bakal buatkan settingan tutorialnya tapi kalau sepi ya ya mau gimana lagi kalau permintaannya sedikit kan pasti yang nonton juga bakal sedikit gitu ya gitu ya teman-teman ya jadi ini settingan double koneksi satu koneksi umum dan yang satu koneksi game nah disini koneksi umum ini ada makpaket ya teman-teman makpaket ini adalah menandai paket koneksi umum arahnya adalah ke menggel yang kita tadi setting nah mana ya Oh ini nah ini jadi kenapa saya buat makpaket yang ini nah tujuannya adalah untuk memisahkan ini tadi koneksi umum dan koneksi game jadi yang ini nanti larinya ke sini ke makpaket ini dan luas settingan yang ada sini pokoknya tiga tiga settingan ini adalah fungsinya untuk yang ini ya teman-teman menandai koneksi yang ini Oke itu lanjut untuk apa lagi ya kuitri ya coba untuk kuitrinya saya enggak banyak-banyak settingan sih wetrinya cuma ini aja yang pertama adalah oke sorry terjadah lagi ada yang membeli pulsa jadi di tempat saya ini selain wifi kayak gini juga jualan pulsa konteran kecil-kecilan itu ya walaupun kecil semoga berkalah oke untuk setting kuitrinya itu cuman ini aja ya teman-teman jadi untuk koneksi game terus ketri untuk koneksi YouTube nah jadi ini settingan kuitri untuk koneksi game dan juga koneksi YouTube yang kita gabungkan ke settingan yang di firewall ini yang tadi ya teman-teman Oke jadi settingan firewall yang di sini ini ini untuk settingan kuitri yang di sini jadi ini game ini adalah menanda yang ini ya koneksi game menandai paket download dan upload tadi ya untuk yang di sini yaitu menandai bandwidthnya untuk bandwidth game download dan juga game upload ini sih sebenarnya enggak penting penting banget sih cuman di sini saya cuman mau melihat doang si trafficnya game ini ini jalan trafficnya lah intinya berjalan dan berapa gitu dan mungkin ini juga bisa menstabilkan si gamenya karena disini ada settingan apa namanya eh prioritasnya yang jadi disini ada setnya prioritas disini priority ini saya set di satu di priority ini ini fungsinya untuk memprioritaskan koneksi jadi kalau misalkan nomor satu berarti adalah prioritas koneksi yang pertama jadi harus didungukan kamparannya seperti itulah saya jadi ini untuk upload dan download dari koneksi game tadi saya buat prioritas pertama supaya koneksinya diprioritaskan kemudian ini adalah ICMP yang tadi yang settingan yang ini ya mak paket dari ini ini mak paketnya jadi yang sini kita menandai paketnya kemudian disini kita settingkan untuk si kuenya jadi disini mak paket untuk ICMP supaya pingnya lebih stabil lagi udah sih itu aja sesettingannya settingan apalagi ya cukup ya kayaknya ya soalnya settingan saya sih cuman itu aja nggak ada yang istimewa 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 lah soalnya Wifi voucheran saya ini skalanya kecil sih cuman beberapa doang jadi nggak butuh settingan-settingan yang banyak ya paling cukup ini ini aja sih buat settingannya ini untuk yang online untuk hari ini situ jadi pelanggan saya masih sedikit banget ya temen-temen cuman ada 12345 cuman lima ya sedikit-sedikit lah ya temen-temen yang penting bangkah tapi ini paling sedikit ya temennya biasanya sih bisa sampai 14-15 ansi kalau jam-jam segini ya tapi kalau malem ya lebih sih karena banyaknya ngumpul itu malem temen-temen ah jadi ngomongin ini kan jadi kira nggak apalagi udah lah intinya itu aja deh untuk settingannya ini aja oke itu aja sih saya pamitan aja dulu ya buat kalian yang suka dengan video ini tolong di like kalau nggak suka ya di dislike aja sih nggak papa tapi jangan lupa di pecat tombol subscribe-nya supaya saya nanti bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang lainnya Oke kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar saya pamit unggur diri sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati